hai 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 Halo teman-teman lagi cuman cerul oke di video ini gua bakal ngasih tips menetap dunia 6 yang akhirnya tamat sebetulnya lebih ke arah konten gue jadi lebih santai sih diok sebelumnya gua sampai dunia 6 ini gua ngejar konten aja nih dunia 1 sampai dunia 6 guys ya ini tips bukan yang last tips ya mungkin nanti kalau ada dunia yang sulit-sulit lagi kan masih ada nih kita nih di sini loh dimana kiri-kiriannya masih ada nih mulai ke dunia tiga ya kalau nggak salah ada ya stage yang kekuncinya begitu nanti jadi gue bisa santai dulu bisa bikin konten lain dulu karena tinggal tulis di kolom komentar aja kalau ada saran konten lain dari Honkai Stare leges ya Oke let's go inti daripada intinya adalah bos kokolia guys yang dimana kalian harus bawa dua Pairo ini di depan rekomendasi bawa dua Pairo cuy bawa dua api Kenapa karena dia beranak bawa bronya bronya juga lemah sama api ya api fisik sama imaginary kalau nggak salah cuma kan masalahnya di sini si kokolianya si bosnya ini juga lemah sama api coy jadi better lu bawa dua api antara himeko Asta MC Asta ya atau MC Himeko yaitu tinggal pilih dua itu ya depan yang bener dua Pairo udah paling enak oke untuk DPS kalian bisa bawa serval bawa si Sela ya bawa Sela Sela kan kuantum gitu oke ini kan dia lemah sama elektro gas ya elektro juga kalau sebenarnya bisa bawa dua elektro kayak bayi lu serval gitu jadi Natasianya nggak usah dipakai tapi menurut gue tetap rekomendasi itu dua Pairo guys Oke sekarang gue jelasin untuk rekomendasi pet sebenarnya ada tiga guys yang gue rekomendasiin yang udah gue cobain ya sebenarnya gue cobain dua ya Bundan sama Han ini dua-duanya berhasil cuman preservation gue yakin bisa juga kalau kalian punya Jepard ya kalau punya Jepard gue yakin preservation masih masuk ya oke sekarang gue jelasin dulu Han oke Han nih favorit gua buat lawan kokolia karena ini nge-deal damage terus juga Resonance formation-nya tuh bagus guys pertama Perfect M Perfect M ini bisa bikin dua kali ulti jadi kalian punya dua charge ya punya dua charge jadi bisa dua kali ulti jadi ya oke banget lah buat ngancurin pager S nya si kokolia oke bow and arrow ini yang ngebikin ulti pet Resonance sekarang itu auto critical gampang banget critical jadi lebih gampang lagi kalian ancurin pager S nya kokolia plus nge-deal damage lebih deres lagi ke kokolia jadi bow sama Perfect M rekomendasi kalau kalian ngambil Han kalau kalian ngambil Ebun dan semenurut gue yang rekomendasi itu Nirvana yang pertama Nirvana ini Nirvana ini present to death jadi kalau kalian mati ini bakal dihidupin lagi karena emang sakit banget kalau kalian sampai kena kombonya bronya kokolia ya kemungkinan besar karakter kalian bakal mati jadi menurut gua ngambilnya ini aja Nirvana sama Anika ya Anika nih bisa ngilangin debuff yang dimana kalau kalian kena Fris ya itu kalian bisa tinggal ulti Frisnya hilang gitu loh oke Bundan terus kalau preservation menurut gua kalau kalian pakai Jepard ya punya Jepard kalau nggak perlu ngambil ini Pak nggak perlu ngambil ini karena dari blessing preservation sendiri tuh kan silatnya udah banyak jika nggak perlu silat lagi nih dari abafnya Resonance preservation yang tengah ya jadi menurut gua ngambilnya yang ini aja nih yang nambahin reenergi buat petnya terus sama nambahin crit hit ya serangan si petnya guys ya menurut gua dua inilah yang bagus untuk preservation lawan si kokolia Oke masuk ke rekomendasi blessing Han ya blessing blessingnya yang gua rekomendasi itu sebenarnya yang berhubungan untuk emasnya itu yang berhubungan untuk ngebuff ulti petnya ulti petannya guys ulti panahnya itu yang pertama ada pet kaca ambil konsumsi 100 energi melancarkan skill dan beresonansi dengan pethan mengakibatkan wind master hadap seluruh tim musuh dengan berdasarkan attack karakter ya rekan yang tertinggi saat ini misalkan attack tertingginya Silek itu bakal gede demiknya guys ya karena si Sela itu attacknya gede yang yang kedua Resonans perfect M ya ini bagus banget ini Max energi petersonal seluruh naik lagi dari 100 ke 200 oke dan saat giliran lu mulai ini memulihkan energi 3% terus lanjut ke Resonans ini juga bagus guys mengakibatkan serangan demikian dikabatkan pada target musuh ketika ulti ya kalau musuhnya darahnya di bawah 50% itu dijamin kritikal Pak dan tambahan kritikal demik lagi energi bisa pulih 50% jadi yang perfect M tadi ya perfect M sama bow bow and arrow ini lu gabung aja menini bakal GG banget eh selain itu paling Celestial Celestial juga okelah buat ngebuff demik setelah musuhnya kena weakness break lanjut yang birunya air cherry duel lebih karena defense sih gue lebih sukanya buat lawan kokol dia terus ngambil yang ini owing miss is Oke kalau kalian mau ambil flowing miss kalau ini sebagus karena tag lanjut yang putihnya daripada crit damage ya gue lebih suka critical red guys karena di level kecil itu lu critical critical aja susah jadi lebih baik ngambil critical red daripada critical damage selain itu kalian bisa ngambil yang ini ini paling wajib fair male bow and white arrow karena setiap satu blessing Han itu bakal naikin speed sebesar 3% ini bisa ditumpuk sampai 6 lapis ya jadi kalau kalian punya 6 kartu Han itu 3x6 aja dan kalau mau di buff ditingkatin lagi ini juga rekomendasi kok untuk fair male bow nih lu tingkatin lagi ini udah paling oke di apa namem sebetulnya setiap setiap blessing itu pasti ada guys ada buff yang bisa naikin untuk setiap blessing Han setiap blessing abundance itu pasti ada itu rekomendasi untuk diambil ya oke masuk rekomendasi blessing preservation menurut itu gua pet terus zero dimensional ini berhubungan sama Resonance pet kalian ulti pet kalian ini bagus guys ketiga ini ya Resonance yang ini yang pertama yang paling kiri terus yang kedua yang ini yang zero ke-3 pet ini bagus kalau kalian mengambil quick damage pastiin kalian punya dulu nih yang biru quick quick damage guys kalau kalian cuma ngambil emasnya doang menurut gua kurang maksimal aja damage nya ya terus kalau akan mengambil buff yang Preservation sebenarnya ngambilnya yang HP sama shield kalau defense nggak perlu kalian ambil sebenarnya gitu aja untuk preservation masuk ke Resonance abundance ya lagi-lagi tiga yang berhubungan sama ulti kalian ini ambil aja nih yang pertama Resonance yang jelas yang namanya Resonance pasti hubungannya sama ulti kalian Resonance ini juga ya terus juga sama pet Resonance ini bagus guys ya cuman kalau untuk abundance menurut gua kalian kan nggak perlu ngambil yang diudrop yang ditutupan diudrop karena ini juga sama guys kalau kalian di biru-birunya kalian enggak konsisten ngambil yang ada efek diudrop kayak di sini juga ada nih ah sorry sini kalau nggak ngambil dua ini sayang lu ngambil buff diudrop gitu loh jadi gua saranin kita ngambil yang ini aja karena lebih fleksibel lu ngambil kebawahnya kalau diudrop ya lu gua rekomendasi lu harus ngambil diudrop juga biru nih ada dua di sini sama di sini eh di sini sorry gitu ok kita kasih jugnya wanita tari yang berat OK Ais Ais Aba 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 Aum Aba 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 Terima kasih telah menonton 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 oke itu sakit baju agak bohong gua tipu banget anjir siapa ini? semuanya adalah hosibos dan pembuatan yang terakhir benar-benar! 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 penyakit kalian selesai! membahas untuk tekan�! menjelaskan perempuan yang ceria lanjir! menjelaskan perempuan! menggolong-golong! menjelaskan hilang! teman-teman ya! bersyukur! kalau jadi hampir? kemudian bisa berapa? teman-teman yang berhenti! di sini 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 saya bisa di sini ya udah oke disini MC beri ya ini juga ini sebetulnya harga ya ini ya ini ya ini oke hai hai oke ngerang banget dah itu hai 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 sudah Creatress Nash Yes kukulai Udahoure Asta please Benar Asta Gw Eee 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 Panik Anjir Sita Tantai Eee Pada di pusing Guggen Eee Eee Heee Jangan lupa like, share dan subscribe! 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 GG bye! Janganlah! Jangan lupa like, share dan subscribe 제대로! punya sih yang penting perempuan tapi jangan loli-loli-loli bangke juga lagi Oke kita gak 10 kali kaskan masing-masing lebih seblisnya Oh ini gulis pasti emas gelis ini telah bersih Miko welcome Bapak Miko ayolah masa gua ngambil Himiko dari garansi 300 kali gaca anjir gas Rias gremol Allah wakbar ini senjata ya of senjata Oh iya di bander ini bisa senjata juga anjir lupa gua oke dapat senjata guys kita senjata buat Ciklara ya udah nggak dapat senjata nggak dapat karakter lah BT gua gua kira-kira dapat karakter anjir ah ini apa sih menikahkan attack HP memang signature-nya Ciklara ini ya ilah ya udahlah guys kupus harapan gua mendapatkan Himiko aja ya udah besin dulu videonya thank you by the way buat yang udah nonton makasih banyak supportnya yang udah bantu like comment-commen aja saran kalian buat konten on Kai Star ya selanjutnya konten apa yang harus gua buat so see you next time ya pribadi moga kalian woki gacanya and goodbye cuy god n m ada n Terima kasih.